Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Jadi balik lagi di video bareng Arimis Nah kalau misalkan sebelumnya itu kita pernah bahas Laptop gaming dengan Dua layar yang rasa daripada sensasi Pada saat gunanya itu, wah asik banget Dan kali ini kita pernah bahas juga Laptop yang punya dua layar Jadi kenal ini dia, Asus ZenBook Duo Ya laptop yang bisa dibilang ringkas Yang lebih di penggunaannya itu untuk penggunaan keharian Dan juga pastinya lebih masuk di budget guys Jadi menurutku yang mana-mana buat gue Tentang Asus ZenBook Duo ini Sebelum itu like video-nya dan juga subscribe channel ya Laptop compact minimalis ini Layaknya ZenBook series pada umumnya ya Jadi terlihat premium Dan juga sepintas itu kayak laptop ZenBook lainnya aja gitu Dengan logo Asus beraksen circle Kayak gini di bodi metalnya Yang bikin salah fokus itu Pada saat kita buka laptopnya Langsung disuguhkan dengan dua layar laptop Ya jadi gak nyangka ya Laptop seunggil 1,5 kg ini Itu disematkan dua layar sekaligus Jadi layar pertamanya itu ukurannya 14 inch Resolusinya juga sudah full XT Dengan sRGB 100% Dan punya panel IPS Kalau kita perhatiin untuk bagian frame-nya ini Terbilangnya tipis ya Karena setelah moderasinya sendiri Hingga 90% Nah kalau bagian layar keduanya ini Asus ZenBook itu adalah screenpad plus Ukurannya itu ya bisa dibilang Setengah daripada layar utamanya Dan gak lupa pastinya untuk screenpadnya ini Sudah touchscreen ya guys Jadi pasti lebih enak kalau misalkan untuk dalam penggunaannya Ya contohnya itu kita bisa menampilkan Kayak modelnya Anameric pad Dan juga lain-lainnya pada layar keduanya ini Teknologi zaman sekarang itu emang makin keren ya Dengan luar layar ini Pasti ngebantu banget buat produktivitas kita Jadi kalau gue sih seringnya itu Misal ngetik script Sambil nyontek spek sebuah produk gitu ya Dan juga sambil play video di Youtube Itu ya pastinya bisa kalian nikmatin secara sekaligus Tanpa harus ribet buka tutup aplikasi ataupun berpindah pad Dan juga untuk kebetulan editing video Asik juga nih guys Ternyata lembar kerja preview videonya itu Makin lega ya Karena si timeline ini bisa kita pindahkan ke screenpadnya Jadi makin enak aja kita dalam penggunaannya Apalagi di masa WFH kayak gini Itu rasanya dengan dua layar pada sebuah laptop Itu bakal bermanfaat banget Kayak contohnya kalian ngerasa gak sih sekarang itu Sering banget ada meeting online ya Dan gue sih biasanya itu gunain di layar utamanya ini Untuk aplikasi meeting online ya Lalu di layar screenpad keduanya ini Itu gue pakai kayak buat mencatat gitu ya Hal-hal yang penting dan gak lupa buat mengintip ya Mengintip materi yang akan kita bahas di meetingnya Terus gue ngebayanginnya juga Semisalkan nih buat para pekerja kantoran Dulu itu gue inget banget ya Suka ribet sendiri pada saat buka banyak aplikasi office Suka dari mulai SAP, PowerPoint, ataupun Excel Dengan rumus yang ribet banget ya Jadi rasanya kalo misalkan menggunakan dua layar ini Bakal lebih ringkas aja gitu Bisa menampilkan banyak aplikasi yang dipengen kita buka Dan sebenernya juga bisa menggunakan dengan model dua layar sih Tapi kayaknya gak ringkas ya boh Kalo misalkan menggunakan satu tambahan monitor Kalo misalkan bagi kalian yang emang sukanya nih Kerjanya tuh mobile Sambil meeting dengan klien di kafe Kalo misalkan pandemi udah selesai Rasanya dengan menggunakan Asus ZenBook Duo ini Itu bakal lebih simple dan ringkas aja Dengan dua layar seperti ini guys Keyboard pada laptop ini itu cukup dalam ya Jadi sensasi pada saat ngetik Rasanya asik banget Terus juga di ngapi dengan LED backlit berwarna putih Yang bisa kita adjust kecerahannya tuh hingga tiga kali Namun karena additional daripada screenpadnya ini Itu menjadikan keyboardnya tuh mepet ke bawah ya guys Jadi eksperiensi tawarin bakal lebih asik Kalo misalkan ngetiknya itu di meja yang sedikit luas Kalo misalkan di panggung gitu bakal agak kegok sih bagi gue Begitu juga dengan touchpad yang ada di bagian kanannya ini Kayaknya masih dibiasakan deh sepertinya Atau standar gue sih gunain aja mouse untuk jangka waktu yang lebih panjang Apa ya, Asus ZenBook Duo ini Itu menggunakan teknologi Ergolive Design Dimana akan ada bagian excel bagian bawahnya yang menaik ya guys Itu jadi mengudahkan pada saat kita mengetik ya Jadi untuk bagian keyboard dan juga layar itu akan sedikit ngangkat Dan juga untuk sirkulasi udara yang baik Lalu yang gue suka juga selain menggunakan dua layar Untuk performanya juga terbilangnya mantep nih guys Yang gue pedangi dengan varian yang paling atasnya ya Menggunakan Intel Core i7 generasi ke-10 VGN NVIDIA GeForce MX252 GB Dan juga menggunakan storage 1TB Dan RAMnya itu 16GB Dan sebenernya cukup banyak nih guys varian yang ditawarin Jadi sesuaiin aja dengan budget dan juga kebutuhan temen-temen Kalau untuk portnya sendiri terbilangnya lengkap di sisi kiri itu Ada port power, ada HDMI, USB 3.1 Gen 2 Dan juga USB Type-C Gen 2 Lalu pindah ke sebelah kanannya ada micro USB card reader Ada audio jack, USB 3.1 generasi yang pertama Dan gak lupa pastinya juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6 ya Dan salah satu yang gue suka juga Jadi pada laptop Mungyu ini juga dilengkapi dengan desain speaker yang gak main-main Ini speakernya manis banget guys untuk bagian desainnya Dan berkomborasi juga dengan Hernan Kardon Jadi untuk asesualis ini terbilangnya cukup baik nih guys Oke guys, jadi itu dia cerita gue tentang Asus Zenbook Duo ini Jadi bisa dibilang laptop ini bakal mendukung banget ya Untuk produktivitas kita Apalagi bagi kalian yang emang kerjanya itu menggunakan banyak aplikasi, banyak layer gitu ya Jadi dengan simple menggunakan dua layer pada laptopnya ini Jadi gak perlu tambahan eksternal monitor gitu ya Ditambah lagi laptopnya juga ringkas Gaya juga kalau misalkan diajak meeting kemana-mana gitu ya Jadi bisa banget dipilihan buat temen-temen Apalagi dengan harga mulai dari 16 jutaan Jadi susahin aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian Yaudah, sekadar gue Terima kasih sudah menonton sampai video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe juga channelnya Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sekadar gue lagi Dan saat yang bilang See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax